1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena Presiden pertama Indonesia Soekarno ini menyampaikan pidato mengenai konsep dan rumusan awal Pancasila di tanggal ini pada tahun 1945. Jadi diperingati tentunya untuk selalu mengingat nilai luhur dari dasar negara ini ya Bella. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pameran aneka produk makan kembali terselenggara di kota Kembang, Bandung. Seluruh olahan makanan dalam pameran ini berbahan baku hasil bumi Jawa Barat. Aneka keripik, manisan, sampai ragam panganan ringan lainnya tersaja di sebuah mal di Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Bukan sekedar olahan atau oleh-oleh khas, seluruh kuliner yang ada dalam acara ini berbahan baku spesifik. Yaitu aneka hasil bumi lokal tatar priangan, seperti singkong, ubi, sorgum, hingga aneka rempah dan buah. Penyaji aneka hidangan tak lain sejumlah usaha kecil menengah di sektor kuliner. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat. Bertajuk Ethnic Food Festival, gelaran bermisi perkenalkan dan kian populerkan produk kuliner berbahan baku hasil bumi Jawa Barat. Juga untuk mengembangkan petani, serta pelaku industri lainnya di ranah ini. Dari bahan-bahannya ada, bisa dibuat tepung, kemudian akan mengurangi sedikit-sedikit tepung terigu. Karena ada di sekitar kita. Bertujuan mengejut sektor perekonomian, festival juga menyandang misi pelestarian tradisi. Agar ragam puliner khas pusaka budaya asli tetap terjaga dan mestari. Adi Rianto melaporkan untuk NET.